Seperti kebetulan yang disengaja, itulah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana seorang Cristiano Ronaldo yang posisinya seperti di ujung tanduk dalam era kepelatihan Eric Ten Hag. Ronaldo yang diklaim hampir pasti akan hengkang dari Manchester United. Dalam waktu yang bersamaan pula terbuka lebar posisi striker utama Real Madrid. Cideranya Karim Benzema membuat skuad Carlo Ancelotti tampaknya punya lubang besar di posisi striker. Menurut kabar yang beredar, cidera Benzema kali ini cukup serius dan dapat mempengaruhi performa peraih Balon d'Or itu saat pulih nanti. Robekan di paha kirinya membuat Karim Benzema terpaksa harus absen di piala dunia, bahkan di Real Madrid pun belum pasti kapan ia akan kembali merumput. Absennya Benzema hingga waktu yang belum diketahui membuat seluruh ofisial bahkan para fans sedikit khawatir dengan performa Real Madrid. Pukulan awalnya ialah saat Barcelona telah melangkahi mereka dalam kelasemen sementara La Liga. Pusai Karim Benzema yang tak kunjung fit dan masih sering berada di meja pemulihan. George Mendes yang merupakan agensi R7 tampaknya tengah berusaha keras mencarikan tim baru lagi bagi kliennya. Musim lalu diketahui Ronaldo begitu banyak digosipkan akan hengkang. Musim ini pun tak kalah panasnya. Bayern München, Chelsea, dan terakhir AS Roma. Kabarnya juga menjadi target kepindahan Ronaldo seusai piala dunia Qatar. Namun tiga tim ini telah cuci tangan dan menegaskan mereka sudah puas dengan skuad yang mereka miliki saat ini. Ronaldo yang akan diusir MU kemudian dirinya masih belum tahu akan berlabuh kemana. Maka kekosongan di lini depan Real Madrid membuat si R7 menjadi salah satu opsi terbaik bagi Ancelotti. Untuk memperkuat dominasi Real Madrid, untuk mengincar gelar La Liga dan tentu saja Liga Champions. Kembalinya Ronaldo ke Real Madrid adalah sebagai win-win solution. Yang mana Real Madrid punya hutang budi untuk menyelamatkan karir pemain yang telah begitu banyak memberikan gelar bergensi bagi tim ibu kota Spanyol itu. Dari sisi Ronaldo sendiri pun juga punya misi khusus. Yaitu tak ingin rekor gol Liga Champions-nya disusul oleh La Pulga Lionel Messi. Maka benar saja, keputusan untuk kembali ke tim tersukses yang pernah ia bela adalah opsi terbaik bagi kedua belah kubu. Real Madrid sendiri butuh sosok berpengalaman di lini depan. Yang punya mental juara untuk mempertahankan gelar yang mereka raih di musim sebelumnya. Di sisi Ronaldo sendiri jelas ia punya target untuk mempertahankan gelarnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Maka bermain bersama Real Madrid di 16 besar UCL adalah impiannya di musim depan. Gossip kembalinya Ronaldo semakin gencar diberitakan di media Spanyol. Namun kembali lagi ke sang presiden Florentino Perez. Akankah setidaknya ia mau mengulurkan tangan untuk menyelamatkan karir dari pemain yang telah berjasa luar biasa bagi klubnya dulu?